Kiamat Hai para pencari fakta Dalam semua kitab suci umat beragama, kiamat adalah hal yang mutlak. Peristiwa ini diakini akan menjadi lembaran akhir kehidupan manusia di muka bumi sebelum kembali dibangkitkan di dunia yang lain. Namun kerennya ada segelintir manusia yang menganggap bahwa kiamat bukanlah akhir dari segalanya. Dan untuk mengakali peristiwa mahadasha tersebut, mereka membangun sebuah tempat rahasia di bawah tanah yang mereka percayai dapat melindungi diri mereka. Tempat ini lazim disebut bunker. Nah, berikut fakta populer akan membahas mengenai bunker bawah tanah yang diakini dapat melindungi manusia dari kiamat. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan video terbaru dari channel Fakta Populer. Shanghai, China Sebagai negara maju, China juga sudah memikirkan hal yang sama sejak sedekade lalu. Mereka telah menciptakan bunker bawah tanah di kawasan padat penduduk Shanghai. Bunker ini ditujukan sebagai tempat perlindungan terhadap aksi terorisme dan insiden terkait industri. Ada semacam jalur labirin khusus dari bunker ini yang terhubung ke kantor pemerintahan dan ruang komersil. Bunker ini juga didesain untuk dapat menghalau radiasi nuklir, gas beracun, ledakan, serta bencana alam. Nah, kini bunker tersebut sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern dan kabarnya akan terus diperluas untuk dapat mengakomodasi para penduduk Cina yang memang terkenal sangat padat. Burlington, Inggris Pada tahun 1956, Inggris merancang sebuah bangunan rahasia di bawah tanah. Bangunan rahasia ini dimaksudkan apabila perang nuklir meletus, para staf pemerintahan dapat berlindung dari serangan tersebut. Untuk dapat mengaksesnya, terdapat jalur kereta api rahasia yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Nah, belakangan diketahui bahwa bangunan tersebut adalah sebuah bunker dengan kode nama Burlington. Bangunan yang baru selesai konstruksinya pada tahun 1961 ini, sejatinya tak hanya dipersiapkan sebagai tempat perlindungan dari bencana alam. Bunker yang punya luas sekitar 15 hektare ini punya dua kantin, empat area pemukiman, toko, serta toko roti, perpustakaan, hingga rumah sakit dan ruangan VIP. Bandara Denver, Amerika Serikat Teori konspirasi ini semakin diberkuat atas kesaksian para pengunjung melihat berbagai simbol dan gambar yang menunjukkan tanda-tanda dari akhir seperti yang berhubungan dengan frimesan di bandara yang resmi dibuka pada 28 Februari 1995 ini. Namun yang membuat orang-orang yang meyakini teori konspirasi ini benar adanya adalah rumor yang menyatakan bahwa berbagai bunker luas yang ada di bawah bandara tersebut hanya akan diperuntukkan bagi para pejabat tinggi Amerika saja. Cheyenne, Amerika Serikat Tepatnya bernama Cheyenne Mountains Complex adalah sebuah markas militer dan bunker antinuklir yang terletak di wilayah Colorado, Amerika Serikat. Kompleks ini dibangun di kedalaman 610 meter. Ada 15 bangunan yang sudah terlindung dari guncangan gempa hingga ledakan nuklir berkat rancangan pipa dan struktur bangunannya yang super koko. Tengok saja pintu utamanya yang dapat mementalkan 30 megaton ledakan nuklir agar para penghundinya tak mengalami stres selama masa perlindungan. Dalam bunker ini juga telah disediakan fasilitas rekreasi seperti area piknik, lapangan basket, poli, hingga pacuan kuda. Iron Mountain, Amerika Serikat Tempat ini awalnya tak ditujukan sebagai sebuah bunker, sebab tempat ini merupakan kawasan penyimpanan data terpadu milik sebuah perusahaan teknologi dan informasi. Meski demikian, Iron Mountain disebut-sebut merupakan salah satu kawasan paling aman yang dapat dijadikan bunker bila sewaktu-waktu terjadi bencana di permukaan bumi. Hal yang luar biasa dari tempat ini adalah sistem energinya, di mana sistem pendingin dan pemanas dirancang sedemikian rupa supaya maksimal namun memenuhkan biaya yang sangat minimal. Opidum Republik Ceko Kalau kamu menginginkan bunker yang menawarkan fasilitas super mewah, Opidum tempatnya. Namun pastikan kalau kamu termasuk dalam golongan orang berduit. Sebab bunker ini punya fasilitas yang benar-benar mewah yang tentunya tak sembarang orang dapat mencicipinya. Opidum yang luas bangunannya mencapai 70 ribu meter, lebih menyerupai sebuah real estate mewah ketimbang sebuah bunker. Ada spa, kolam renang, ruang konferensi, sinar mentari buatan, serta segudang fasilitas lainnya yang tentu saja tak dapat ditebus dengan biaya yang ecek-ecek. Meski banyak menemui kontroversi, nyatanya bunker ini tetap ada dan siap digunakan apabila kiamat datang menyerang. Nah itulah 7 bunker bawah tanah yang diakini dapat melindungi manusia dari kiamat. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan share. Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Silahkan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini.